Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang kau ridhoi Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, hikmah yang menggugah dan mengubah Jadikan majlis ini menjadi jalan kami mendapat ridho'mu Taqobal mina ya'arhamarrahimin innaka antas sami'ul alim Amin Ya Rabbul Amin Sepertinya ada masalah ini ya Ada petugasnya enggak? Ada petugasnya enggak? Mana? Ada petugasnya? Maaf sebentar ya, ini bunyi Apa kabar hadirin sekalian? Saya mohon maaf ya Ada petugas sound system kan? Kalau ada apa-apa senyum saja Sebab manyun juga tetap kemerisik begini Orang lain di Palestina suaranya suara yang mengancam jiwa Ini hanya pendengaran saja Ada petugasnya? Tidak? Maaf Kalau ada apa-apa yang pertama ditanya adalah Yang bertanggung jawab Lihat Tes Tes Terdengar Suaranya jelas Alhamdulillah Ini tali ini ganggu tidak? Kalau enggak Enggak apa-apa Kalau mengganggu Dilepas saja talinya Alhamdulillah Hadirin sekalian Tadi ada Habib Nabil Biasanya masjid ini penuh Karena Karena Bulan lalu Takdirnya Tidak jadi Jadi mungkin sebagian agak bingung Jadi tidak sekarang Mau yang datang sedikit Mau datang banyak Sama saja Yang menilai hanya satu Allah SWT Jadi Yang paling mahal Di dunia ini Yang paling dicari Dan yang paling dimimpikan oleh orang Adalah bahagia Banyak orang yang Sampai meninggalnya Tapi bingung Bahagia itu ada atau tidak Apakah Bahagia datang dari harta Kalau kaya Pasti bahagia Tidak 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 atau tidak tahu Itu tali itu Bisa menghalangi Kebahagiaan orang Enggak sih Bentar Apakah harta bisa membuat orang bahagia Belum tentu Ada yang bahagia Ada yang tidak bahagia Walaupun uangnya banyak Apakah populer Pasti bahagia Tidak jaminan Apakah Rupawan Cantik Ganteng Pasti bahagia Gajah Bahagia itu dimana Ini kajian kita yang sebelumnya Bahagia itu ada pada Bahagia itu Yang soleh Baik laki-laki Maupun perempuan Dan dia beriman Kepada Allah Allah benar-benar Mengaruniakan Kepadanya Hayatan Tojibah Kehidupan yang baik Bahagia Di sini Tenang Sakinah Dalam Segala keadaan Dipuji Dicaci Punya uang Tidak punya uang Sehat Sakit Dilapangkan Sedang dalam kesempitan Diangkat Diturunkan Adem di sini Punya suami Belum punya suami Bahagia Suaminya baik Suaminya kurang baik Kurang bahagia Tapi orang yang tahu ilmunya Bahagia Ada seorang ulama Sakit Empat tahun Di opnama Maaf Di rumahnya Tidak di opnama Ditengok Oleh ulama lain Bagaimana Keadaan Musyik Apa jawabannya Saya merasa Saya ini adalah Orang yang Paling Bahagia Mungkin Di dunia ini Tidak ada yang Lebih bahagia Dari saya Dan benar-benar Bahagia beliau Padahal Empat tahun Berbaring Di kamar Mengapa Beliau Bahagia Karena Beliau Ridok Dengan Takdir Allah Nerima Takdir Beliau Merasakan Bahwa sakit Ini adalah Cara Allah Menggugurkan Dosanya Beliau Merasa Dengan sakit Ini Allah Memberikan Pahala Melimpah Ruah Dengan sakit Ini Allah Mengangkat Derajatnya Jadi beliau Tidak melihat Sesuatu yang Rugi Dari sakit Ini Kecuali Jadi Amal Yang Luar Biasa Jadi Bahagia Itu Adanya Di Hati Dan Di Perbuatan Yang Cocok Mana Yang Paling Penting Amalan Hati Amalan Jawari Lahir Mana Yang Penting Amalan Hati Gak 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 Masalah Dunia Tidak Boleh Bikin Sakit Hati Hanya Sekedar Tutup Ya Mana Yang Penting Amalan Hati Amalan Dohir Dua Duanya Penting Mana Yang Lebih Penting Amalan Hati Amalan Lahir Yang Lebih Penting Yang Mana Amalan Hati Iman Itu Amalan Hati Ridho Ketakdir Itu Amalan Hati Ikhlas Itu Amalan Hati Tawakal Itu Amalan Hati Jadi Hatilah Yang Sangat Menentukan Dan Direalisasikan Dengan Jasad Tidak Semua Amalan Hati Bisa Diamalkan Oleh Jasad Ada Niat Haji Tapi Belum Bisa Haji Tapi Niatnya Saja Sudah Jadi Kebaikan Bahagia Itu Di Hati Contoh Orang Yang Ikhlas Orang Yang Ikhlas Kalau Beramal Kepuasannya Cuma Satu Allah Ridho Selesai Tidak Ribet Kenapa Ibu Baik Kepada Suami Supaya Allah Ridho Kesaya Selesai Suami Mau Menghargai Mau Tidak Menghargai Mau Berterima Kasih Atau Tidak Itu Tidak Ada Masalah Orang Ikhlas Tidak Ribet Yang Ribet Itu Adalah Orang Yang Sibuknya Mencari Balasan Dari Makhluk Dengan Kata Lain Kurang Ikhlas Capek Orang Yang Kurang Ikhlas Itu Hadirin Capek Ini Rombongan Dari Mana Dari Toilet Pantas Kok Ada Tempat Yang Kosong Rupanya Rombongan Dari Mana Dari Tasik Ya Jadi Kenapa Kita Kurang Bahagia Pasti Kurang Ikhlas Orang Yang Ikhlas Itu Sederhana Sekali Dalam Hidup Ini Pak Yang Penting Allah Sudah Menyaksikan Allah Ridho Surat Ali Imran Ayat 5 Atau Sesungguhnya Tidak Ada Yang Tersembunyi Bagi Allah Baik Di Langit Maupun Di Bumi Baik Di Bumi Maupun Di Langit Sudah Cukuplah Allah Jadi Saksi Sudah Selesai Itu Tapi Yang Pengen Dipuji Ingin Diakui Ingin Dikagumi Ingin Dihormati Ahudah Tidak Bahagianya Jelas Jelas Tidak Jadi Penyebab Kurang Bahagia Itu Apa Bu Kurang Ikhlas Lebih Banyak Berharap Dinilai Makhluk Daripada Puas Hanya Dinilai Allah Jadi Tidak Ribet Tidak Ribet Kenapa Makanya Maaf Ya Bu Ya Kalau Perempuan Perempuan Dan Laki-laki Centil Ya Itu Tidak Bahagia Yang Sibuk Dengan Mode Yang Sibuk Ingin Kelihatan Keren Kaya Itu Tidak Bahagia Hidup 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 Yang Ingin Kelihatan Cantik Itu Menderita Bu Pertama Marada Kurang Ya Cantiknya Dipotret Aja Turunin Kameranya Kenapa Supaya Jangan Kelihatan Pendek Jadi Sangsara Demo Dipotret Miring Miring Sembunyi Kenapa Supaya Kelihatan Langsing Capek Kenapa Ketawanya Menjiwai Ingin Kelihatan Awet Mudak Menderita Bu Terima Jadi Tua Tuh Ya Tidak Sesuka Allah Nah Contoh Lain Orang Yang Syukur Punya HP Coba HPnya Bagus Atau Enggak HPnya Bagus Enggak Berat Berat Jawab Ini Ciri Ciri Menderita Berarti Dia Merasa Jelek Itu HPnya Orang Yang Kona Orang Yang Puas Hatinya Kan Salah Satu Kunci Bahagia Itu Kona Namanya Koda Aflaha Man Aslama Wa Kona Ahullahu Bima Atta Amat Sangat Bahagia Sungguh Bahagia Orang Yang Islam Diberi Hidayah Pasrah Ke Allah Cukup Rejekinya Dan Kona Puas Dengan Apapun Yang Allah Berikan Kalau Hati Kita Kona Enak Hadirin Ini HPnya Bagus Alhamdulillah Ini Adalah HP Karunia Allah Udah Gak Kayak Tadi Tadi Susah Jawab Karena Merasa Jelek Sibuk Ngebanding Banding Dengan HP Orang Lain Akibatnya Kalau mau HP Nyumput Orang Itu Menderita Karena Tidak Kona Sibuk Ingin yang Lebih Bagus Ingin yang Model Terbaru Bukan Tidak Boleh Tapi Kalau Enggak Kebeli Buat Apa Mikirin Sibuk Ingin model Yang Baru Nanti Akan Terus Capek Hidup Seperti Ini Browsing Terus Padahal Uangnya Juga Enggak Ada Ya Uang Enggak Ada Browsing Browsing Katanya Oh Bahagia Hadirin Syukur Yang Ada Bukan Tidak Boleh Punya Keinginan Tapi Ingin Jangan Sampai Tidak Bersyukur Kalau Yang Ada Tidak Saja Tidak Syukur Dikasih Nanti Tidak Syukur Juga Jelas Contoh Orang Yang Gampang Sakit Hati Menderita Tiap Mau Tidur Sebel Banget Tetangga Itu Kurang Ajar Masa Saya Mengucapkan Salam Dia Tidak Membalas Stress Masih Mending Tetangga Depan Itu Yang Disamping Lebih Ngacau Lagi Pak Sepuluh Tetangga Sebel Semua Tidak Ada Bahagianya Tapi Bagi Orang Yang Memaafkan Udah Tidak Tidak Tetangga Itu Ngejelek Jelekin Ibu Sudahlah Mulut Mulut Beliau Suara Suara Beliau Yang Jadi Amal Jadi Dosa Beliau Kenapa Saya Yang Pusing Kalau Omongannya Bawa Kebaikan Semoga Saya Jadi Baik Kalau Omongannya Salah Semoga Diampuni Allah Daya Bu Ya Peres Selesai Selamat Menderita Bagi Orang Yang Mudah Tersinggung Mudah Jengkel Mudah Marah Tidak 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 Memaafkan Capek Sekali Jelas Bu Mau bahagia Ya udah Maafin aja Tapi Suami saya Ya udah Mau yang mana Lagi Adanya Yang itu Yang halal Yang itu Memang ada Perumpamaan Begini Coba Kertas ini Dibully Sebutin sesuatu Tentang kertas ini Jelek Terus Apalagi Bodoh Apalagi Tipis Apalagi Kucel Apalagi Kayak Sampah Gini udah Puas Ngebully Kalau orang Dibully Hatinya Jadi begini Terus Kita Minta Maaf Maafin Ya Pak Tadi Saya Salah Ngomong Malah Muji Suami Tetangga Daripada Bapak Iya Bu Saya Maafkan Nah Dimaafkan Itu Begini Oh Tapi Nggak Bisa Seperti Semula Ya kan Ngerti Nggak Ini Jangan Jangan Dianggap Sulap Dasar Dasar Kebanyakan Nonton Youtube Kayak Gini Ini Bukan Sulap Ini Perumpamaan Kalau kita Nyakitin Orang Orangnya Memaafkan Tapi Sudah Susah Bagus Lagi Makanya Jangan Menyakiti Karena Setiap Setiap Kali Kita Menyakiti Orang Kita Nggak Bahagia Karena Allah Tidak Menyimpan Bahagia Pada Perbuatan Jelek Bahagia Itu Pada Amal Soleh Kalau Bicara Falyakul Khairon Aulia Semud Berkata Baik Atau Diam Jadi Maaf Ya Bu Ya Pak Kalau Nanti Ngobrol Itu Sudah Ketahuan Orang Ini Bahagia Atau Tidak Gampang Ketahuan Kalau Ada Ibu Ibu Nanti Ngobrol Ibu Sudah Bekal Tahu Ibu Ini Hidupnya Bahagia Atau Tidak Ketahuan 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 Dari Mana Orang Yang Ngobrol Tidak Baik Banyak Ngomong Omongannya Bukan Perkataan Yang Baik Itu Ciri Orang Itu Tidak Bahagia Sebel Banget Orang Itu Hati 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 Aja Bu Jangan Suka Gaul Dengan Orang Itu Udah Pelit Banyak Omong Kentutnya Bau Nah Orang Itu Lagi Menceritakan Bahwa Hidupnya Tidak Bahagia Karena Orang Yang Perkataannya Jelek Dia Tidak Bisa Bahagia Yang Bahagia Itu Yang Perkataannya Baik Atau Diam Kan Amal Soleh Yang Bisa Bikin Bahagia Nah Mari Sekarang Ramadan Ini Apa Goal Terpenting Dari Ramadan Apa Bahagia Jadi Dengan 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 Ikhlas Menjauhi Apa Yang Allah Larang Itulah Tempat Kita Bahagia Jadi Tidak Usah Iri Wah Itu Koruptor Itu Kartanya Banyak Percuma Cara Yang Benar Hanya Untuk Pamer Pasti Tidak Bahagia Jadi Tidak 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 Kita Menjadikan Kesibukan Kita Jadi Amal Soleh Kita Bakal Bahagia Punya Sepedah Sederhana Tapi penuh syukur dia bahagia Punya sepeda bagus Selalu ingin yang lebih mahal Ingin yang lebih ringan, lebih bermerek Gak ada bahagianya itu Jadi gak usah ngebanding-banding dengan tetangga Pertama, tiap orang punya kapling takdir masing-masing Yang kedua, bahagia itu bukan pada dunia Pada amal soleh Jadi siapa yang paling bahagia Yang paling taqwa namanya Inna akramakum indallahi atkakum Yang paling mulia diantaramu di sisi Allah Adalah yang paling taqwa Yang paling mulia itu berarti yang paling dibahagiakan Jadi kalau kita kurang bahagia Berarti kurang bertakwa Jelas? Halo? Nah Ramadan ini coba A'udzubillahiminasyaitanirajim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba'alaikumusiyam Jadi perintah diwajibkannya sahum ini Agar kita jadi bertakwa Artinya Supaya kita bahagia Baik Satu, ini Ramadan ya Supaya bahagia bagaimana Perbaiki sholatnya Sholat itu Jangan hanya ngejar jumlah Saya ingin tarawaih 23 Saya ingin tarawaih 23 bagus Pertanya dan khusyuk Pertanyaannya Adalah sholat yang khusyuk Mau tahu caranya Kita ini kelemahannya sholatnya itu ilmunya jaman jadul Coba ceritakan Arti Robik Firli Warhamni Wajburni Cung Enggak tahu Doa iftitah Enggak tahu Coba arti Sami Allah Huliman Hamidah Apa Enggak tahu Jadi ngapain aja sholat kita Ya sholat Ngelamun Al-ikhlas Enggak tahu artinya Maka Menjelang Ramadan Agar bahagia Karena sholat itu bikin bahagia Usahakan Belajar kembali Arti bacaan sholat Dan Fikihnya aturan sholat Ya Tidak paham Bacaan sholat Sulit Bahagia dengan sholat Banyak yang sholat Tapi tidak mengerti artinya Pelajari Arti bacaan sholat Tidak susah Ya Kemudian Pelajari Dan hapalkan Ayat-ayat Yang biasa Kita baca Dalam sholat Minimal itu Coba Rasakan Lakukan dengan Tumanina Enak Alhamdulillah Yrier Rabbil Alamin Al-Rahman Al-Rahim Liqian Kalau mengerti artinya dan yakin bahwa setiap kali kita sedang sholat diperhatikan Allah itu nikmat. Saat sujud, saat paling dekat dengan Allah, saat mustajabnya doa, pasti betah kita sujud. Orang yang tidak khusus dalam sholat, dia tidak akan bisa berlama-lama dalam sujud. Orang kalau sholatnya kurang baik, susah bahagianya. Karena sholat itu amalan yang paling dicintai Allah. Berbaiki sholat hadirin. Ada yang nanya gimana ya ah caranya supaya sholatnya khusus, pelajari dulu ilmu bacaan sholat, ilmu aturan sholat. Kita gimana ngobrol enak kalau enggak ngerti artinya, benar? Coba dibacakan puisi yang enggak mengerti. Enggak bisa menikmati. Sudah gitu lakukanlah sholatnya dengan tumanina. Awal sholat khusus dari mana? Dari persiapan. Kalau orang wudhunya baik, biasanya sholatnya baik. Kalau wudhunya jelek, biasanya sholatnya juga tidak khusus. Jadi kalau wudhunya seperti yang takut basah gitu ya, keceplak, keceplak, keceplet, keceplet, kaki juga kerrrr begitu. Sudah selesai itu. Coba kalau mau wudhu begini ya, hatinya ya Allah, saya berniat berwudhu karena engkau. Engkau yang memerintahkan wudhu, saya lakukan wudhu. Ya Allah, saya berwudhu mengikuti sunnah nabimu. Ya Allah, jadikan wudhu ini seperti yang dijanjikan Rasulmu. Jadi penggugur dosa. Sambil wudhu, coba pakai itu. Ya Allah, saya berwudhu karena engkau yang memerintahkan. Saya berwudhu karena Rasul yang mencontohkan. Jadikan wudhu ini menggugurkan dosa. Sebagaimana yang disablakan Rasul. Kan tiap air jatuh, dosa kita rontok. Coba rasakan wudhu begitu. Jadi tenang, jadi enak wudhu itu. Selesai wudhu, doa. Dari wudhu ke sholat, ini kuncinya. Jangan diisi dengan duniawi. Apalagi diisi dengan lihat-lihat HP, medsos. Sudah zikir saja. Dari wudhu ke sholat, zikir. Apalagi kalau sudah azan. Seadaan itu kan dari azan ke komat. Itu saat mustajab. Doa, doa yang banyak. Dari wudhu ke sholat, jangan diisi dengan duniawi. Jangan dipotong oleh lihat HP. Sudah ke Allah saja. Allah lihat siapa yang wudhunya bagus. Allah menyaksikan siapa yang dari wudhu ke sholat senantiasa berzikir. Dan Allah lah yang bisa memberikan hadiah sholat yang baik. Pelajari bacaan sholat. Hapalkan arti, bagi yang belum paham bahasa Arab ya. Arti ayat-ayat yang suka dibaca dalam sholat. Tidak banyak kan? Ya. Dan coba lakukan wudhunya bagus. Dari wudhu ke sholat yang bagus. Pakaiannya juga. Yang baik itu bukan hanya waktu ke masjid. Setiap sholat pastikan pakaian kita yang baik. Yang layak menghadap kepada Allah. Eh lelaki, jangan pakai kaos oblong. Kalau masih ada pakaian yang lain. Kecuali tidak ada lagi. Kalau pakai sarung yang rapih. Pakai harum-haruman. Kalau tahajud, sejadahnya yang rapih. Jangan disepak begitu. Rapih. Allah kan melihat. Pakai pengharum. Rapihkan pakaian. Menghadap Allah yang maham. Menyaksikan. Yang paling berhak dari penampilan terbaik kita. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo. Saya enggak tahu kalau ibu-ibu gimana ya. Enggak ngerti lah. Saya lelaki. Muka nanya suka dicuci enggak bu? Ya ini bagus. Saya kan cuma nanya. Enggak usah emosi. Bikin kotor hati aja. Ya. Ya walaupun pakai mukena. Ya. Di balik mukena juga yang rapih. Pakai sajadahnya rapih. Kalau di rumah ya. Kalau di rumah ya. Allah melihat. Mungkin dua rokaat sholatnya. Tapi dilakukan dengan ya Allah. Saya sholat. Karena engkau yang memerintahkan saya sholat. Ya Allah. Saya sholat. Karena Rasulmu menyontohkan saya sholat. Ya Allah. Jadikan sholat ini membuat ngkorido kepada saya. Aduh. Rasakan hadirin. Ya tidak usah dijaharkan. Tapi perkataan itu didengar oleh Allah. Belum termasuk sholat. Tidak termasuk sholat itu. Ya. Karena sholat itu dimulai dari takbir. Diakhiri dengan salam. Tidak apa-apa. Kita bicara begitu. Pokoknya jeda sedikit saja. Untuk membulatkan hati. Ikut taraweh. Mana yang mau diikuti? Yang 23 rokaat. Atau yang 11. Jujur. Yang imamnya bacaannya panjang. Atau yang ringkas tapi indah. Ya udah. Belum juga taraweh. Sudah milih yang ringkas. Kalau menurut saya sih. Mumpung ada imam yang bisa bacaannya panjang. Kita ikut kebagian pahalanya. Mau ngapain juga di rumah. Paling makan. Nonton TV. Mendingan. Menguat-muatkan taraweh. Kalau ada imam yang bacaannya benar. Indah dan panjang. Ikut. Supaya kebagian pahala yang sama. Tapi pegel ah. Belanja juga di mal. Berjam-jam jalan-jalan pegel kuat. Kita untuk yang sia-sia sering kuat. Kenapa? Untuk Allah jadi tidak kuat. Dua. Kalau mau bahagia ya. Perbaiki kualitas sholat. Yang kedua. Kalau ingin bahagia. Kan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Sering diantara kita sibuk menghatamkan Quran. Itu bagus. Tapi masalahnya adalah kita belum paham. Kita orang Indonesia tidak semua paham bahasa Arab. Selain kita menghatamkan Quran. Yang lebih penting lagi menghatamkan arti Al-Quran. Sambil baca terjemahkan. Apa sih manfaatnya kalau kita baca Quran tidak mengerti. Dapat pahala. Satu huruf. Satu kebaikan dikali 10. Di bulan yang lain Bismillahirrahmanirrahim. Itu 190 kebaikan. Di bulan Ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikhlas itu bisa 10 sampai 700 kali lipat. Hanya dengan Bismillah saja. Tapi kalau kita baca dan pahami arti Al-Quran. Kita dapat hadiah namanya hidayah. Ini yang paling mahal. Ada orang yang dengan satu ayat Quran saja berubah hidupnya. Satu ayat. Ada yang hidupnya gelisah. Aduh gimana ya rejeki tuh. Kayaknya susah banget. Nanti buat anak saya gimana. Gimana buat biaya sekolah. Biar kontrakan. Terus saya kalau pensiun bagaimana. Siapa yang ngurus saya. Sibuk rejeki. Dapat satu ayat Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Wa ma min dabatin fil'ar. Illa allallahi rizquha. Surat khud ayat 6. Dan tidak ada satupun. Wa ma min dabatin fil'ar. Satupun mahluk melata. Yang Allah ciptakan di bumi ini. Kecuali Allah sudah jamin rejekinya. Legah. Tidak lagi takut tentang rejeki. Karena yakin. Allah yang maha kaya. Yang menjamin. Tuh. Ada yang galau. 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 Baca satu penggalan ayat. Al-Ala bidhikrillah tatma'innul kulub. Camkan. Hanya dengan zikrullah. Ingat kepada Allah. Hatimu akan tentram. Jawabannya. Oh selama ini saya hidup galau. Karena saya sedikit sekali zikrullahnya. Bu. Ibu. Kenapa di rumah tangga. Sering kurang bahagia. Karena ibu lebih banyak ingat suami. Daripada ingat Allah. Ingat suami itu bikin penyakit hati. Ia. Obatnya itu adalah zikrullah. Sama Pak. Kenapa Bapak pulang ke rumah stres. Karena ingat istri. Makin banyak ingat makhluk. Makin tidak tenang. Obatnya adalah zikrullah. Suami pergi ke luar kota. Hati-hati loh Pak. Jangan main-main. Udah stres duluan. Di WA. Contreng satu. Kemana suami. Di telepon. Tutut. Ayo dong Pak. Video call. Lagi dimana. Gak bisa ibu lagi sibuk. Sibuk apa? Stres. Kenapa? Karena sibuk ingat suami. Jadi bagaimana harusnya. Ingat makhluk. Langsung ingat. Allah. Ambil wudhu. Sholat sunnah dua rokaat. Ya Allah. Titip suami. Engkau lah yang menggenggam lahir batinnya. Hanya dengan kekuasaanmu. Suami terjaga. Ya Rabb. Jauhkan dari maksiat. Pelihara pandangannya. Pelihara hatinya. Hanya engkau ya Allah. Allah lihat tidak ibu-ibu yang sholat. Allah tahu gak ibu cemburu. Jawab. Allah mendengar doa ibu. Disiasiakan tidak oleh Allah. Enggak disiasiakan. Jauh lebih hebat doa. Apalagi sesudah sholat. Dibanding dengan. Coba telepon ayahmu nak. Kenapa gak jawab ayah. Bapak juga gitu Pak. Jangan terlalu takut ke istri itu ya. Kalau istri ngomel-ngomel tinggal lapor ke Allah. Ya Rabb. Gak usah kayak gini doanya ya. Engkau dengar. Ngomong terus istri saya. Kata-katanya ya Rabb. Udah pedes. Perih. Tolong ya Allah. Jangan bungkamkan dia ya Rabb. Gak boleh gitu. Ganti ya Allah. Belum selesai hadirin. Kata-katanya. Dengan kata-kata yang baik. Susah Pak. Kita diem. Kok diem aja. Jawab dong Pak. Kita ngomong. Selalu aja ada jawaban. Selalu ada jawaban. Cara yang terbaik doa. Ada seorang ulama yang mengatakan ingat manusia itu penyakit. Dan obatnya itu ingat Allah. Makanya tolong baca Qur'annya nanti lengkapi dengan baca terjemahnya. Syukur dengan tafsirnya. Niatkan khatam Al-Quran dengan terjemah. So. Ada yang berniat begitu enggak? Acungkan tangan yang berniat khatam Al-Quran dengan terjemahnya. Tuh kan berat ngangkat aja. Aduh woy. Mana ada yang mau? Terus kita gimana bisa dapat hidayahnya? Tidak sedikit kita ngobrolin orang padahal kita baru selesai baca surat Al-Hujurat. Larangan ngobrolin orang. Anak-anak. Sini. Tahu enggak ibu itu yang lagi baca Qur'an. Yang dibaca barusan apa coba? Larangan marah-marah coba. Ibu itu sakit hati itu sama kalian tuh. Padahal yang dibaca barusan memaafkan. Aduh billahi minash-shaytanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladin amal istanibu kathiraan minal zan. Inna ba'da zan ismu. Wala tajasasu. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Ayuhibu ahadukum. Ayyakul lahmah keeke meytaan. Fakarihtumuh. Wataqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhal nasu. Inna khalaqanakum min dagariu al-unsa. Waja'alakum suba waqaba ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi askakum. Inna allahu alimun kubir. Saudakallahul adzim. Eh gimana ya bu ya. Dia tuh emang benar itu suaminya tuh korupsi. Itu yang dibaca barusan. Itu larangan mencari-cari aim. Saya gak nyangka ya. Padahal dia tuh kelihatannya solehah. Ternyata utangnya banyak. Padahal itu ayat larangan gibah. Itu tuh kalau kita tidak hati-hati. Kita baca Qur'annya apal tapi maknanya tidak. Siap ya Ramadan ini hatam terjemahnya. Relax aja hadinin. Tidak usah kebut-kebutan. Aduh ini sih teman saya sudah dua kali hatam. Masa cuma sekali. Mau apa sibuk seperti itu. Kita kan nyari ridho Allah. Apalagi posting-postingan. Alhamdulillah. Saya tidak nyangka. Baru tanggal 10. Sudah dibuat juz. Allahu Akbar. Siapa yang nanya? Kita ngaji tuh cari ridho Allah. Bukan pengakuan orang-orang. Pahami. Enak. Apalagi kalau baca tafsirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yahadikumullah. Terima kasih atas doanya ya. Siapkan Al-Quran jangan hanya mushaf yang tanpa terjemah. Kalau bisa yang ada terjemah dan syukur ada tafsirnya. Nikmat. Murotal di rumah usahakan yang ada Al-Quran dan terjemahnya. Nikmat hadirin. Kalau sering pergi luar kota terjemah di murotal di mobilnya itu pakai terjemah. Bagi yang belum paham bahasa Arab makanya orang-orang yang paham bahasa Arab tuh aduh sholat itu nikmat. Katanya begitu hadirin. Siap insya Allah. Bismillah. Siap. Sholatnya. Sholat yang lebih khusyuk. Pahami ya. Dan lakukan dengan tumanina. Awalnya yang bagus. Minta tolong ke Allah supaya diberikan kehusyuan. Lakukan dengan pemahaman dan tumanina. Yang kedua kalau ingin bahagia baca Quran dan pahami artinya. Lebih hebat lagi dipraktekan. Oh beda. Ibu. Kenapa ibu cukup pendiam. Tidak pernah ngomongin orang. Sudah tahu ayatnya. Qadda aflahal mu'minun. Alladhinahum fi sholatihim khusyun. Walladhinah anillagwi mu'ridun. Jelas tuh. Orang yang bakal bahagia. Sukses. Orang yang beriman. Khusyuk dalam sholatnya. Dan menjaga lisan perbuatannya dari yang tidak manfaat. Jadi kalau ada orang ngewek-wek. Nge-nge-nge-nge-nge-nge segala diceritain. Nggak bahagia. Pasti nggak bahagia. Karena orang yang bahagia itu orang yang tidak berbuat dan berkata yang sia-sia. Tuh surat al-mu'minun. Pulang dari sini diam. Saya mah bahagia. Karena ingin dianggap orang bahagia. Diamnya tuh dengan yakin. Nanti di penghujung kajian ini diajarin bagaimana diam yang bisa membuat bahagia. Tiga. Apa amalan penting di bulan Ramadan ini supaya bahagia? Sodakoh. Alladzina yungfikuna fissarro iwadarro. Ali Imran 134. Orang yang bekal dijadikan. Dinilai sebagai ahli taqwa. Adalah orang yang senang berinfak. Dalam lapang dan sempit. Gini ya bu, pak. Bahagia itu. Ada pada perintah Allah. Jadi orang-orang yang pelit, kedekut, buntut, kasir, cap jahe ini adalah penegasan ya. Yang susah sekali ngeluarin dia tidak akan bahagia. Pelit itu tidak membuat bahagia. Diitung-itung terus. Kalau jajan, tegang sama-sama. Langsung dia, maaf saya mau ke toilet dulu. Diam. Empat-empatnya di toilet. Nanti yang kelima yang nagihnya. Kita banyak yang seakan merasa bahagia ditraktir. Salah itu tidak bahagia. Bahagia itu mentraktir. Itu termasuk amal jariah hadirin. Jadi kita memberi makan itu bukan hanya untuk orang miskin saja. Rasulullah juga ditraktir oleh sahabatnya. Makanya kalau ingin bahagia, ingat kuncinya adalah berbagi. Kalau kita ingin diberi, enggak bahagia. Memberi yang bahagia. Ingat ini baik-baik ya. Bapak, Ibu ingin bahagia, berbagi. Baik, rejeki berupa finansial, makanan, tenaga, ilmu, waktu. Pokoknya, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat. Ini Ramadan, ini saat Rasulullah SAW lebih dari biasanya. Seperti angin berbagi itu. Kenapa sih orang kok pelit? Buka surat Al-Baqarah ayat 268. Ada? Al-Baqarah ayat 268, coba lihat. Kenapa kita pelit? Ada biasanya ada ustadz yang bacakan. Ayo, kalau enggak saya bacakan. Ya, yang suaranya bagus, silakan. Al-Baqarah ayat 268, coba lihat. Alhamdulillah Setan menjanjikan kepadamu kefakiran Menakut-nakuti kamu bekal miskin Dan menyuruhmu berbuat kejahatan Fasha disini kejahatan berupa bakhil Tidak mau bayar zakat, tidak mau berinfak, sodako Ini adalah bisikan dan janji dari setan Sedangkan Allah Dan Allah menjanjikan untukmu ampunan dan limpahan karunia Jadi mau nurut yang mana? Nurut kepada tipu daya setan atau janji Allah? Janji Allah itu yang bisa membuat bahagia Jadi kita pelit itu karena ditipu oleh setan dan kita mengikutinya Nanti ada kotak infak ya Ujiannya Punya uang berapa lembar? Dua atau tiga? Dua lembar Seratus Dua puluh Mana yang dimasukin kotak infak? Dua puluh Ternyata tiga lembar Seratus dua lima ternyata Jadi yang mana sekarang keputusannya? Lima ribu Ada yang nyelip Berarti seratus dua puluh tujuh aslinya Yang mana? Dua ribu Ya begitulah Ciri-ciri orang yang tidak bahagia Ciri-ciri orang yang tidak bahagia adalah pelit Bahagia itu ada pada amal yang Allah sukai Dalam lapang dan sempit Lakukan hadirin Tidak usah terlalu banyak mikir Bet-bet aja Ini saya mohon maaf ada jamah umroh cerita Aa katanya saya benar-benar kejadian Waktu itu kan cerita tentang Yang infak pemuda Masih ingat ceritanya? Ada kotak infak lewat Dia ngeluarin dari saku Ada dua lembar Seratus ribu dan seribu Lalu dia mikir Aduh yang mana? Akhirnya dia putuskan Yang seratus ribu yang dilipat Dimasukkan ke saku Yang seribu masukin ke kotak infak Baru juga masuk Dari belakang ditepuk oleh kakek-kakek Apa kek? Ngasih uang seratus ribu Kagum si kakek luar biasa Enggak kelihatan kaya Sedekannya seratus ribu Eh buat Masukin ke kotak infak Baru juga masuk Ditepuk lagi Apa kek? Itu jatuh dari saku dek gitu Nah jadi dendam Lihat kotak infak Nah ada ibu-ibu cerita Ah saya juga gitu Saya tuh udah doa Supaya bisa sholat di hijir Ismail Kalau udah sholat saya mau sedekah Kau darulah bisa masuk Sholat di hijir Ismail Langsung sedekah Ada dua lembar Ah saya kasih lah Seratus ribu rupiah Ke yang jaga disana tuh ya Yang cleaning service kasih Waduh yang cleaning service tuh Begitu seneng bahagia Terima kasih Luar biasa doanya banyak Pas mau belanja Ternyata masih tinggal seratus ribu Jadi yang tadi dikasihkan tuh seratus real Pantas doanya luar biasa Atulah Kalau Allah mau ngambil Diambil Oleh karena itu Gak usah kebanyakan mikir Jebet-jebet aja Yang penting apa bu Jangan disebutin ikhlasnya Saya emang ikhlas Tadi sumberang Berarti gak ikhlas Ikhlas di awal Di tengah Dan di akhir Di akhir gak usah disebutkan Baik Makanya Ramadan ini Bukan hanya uang Tapi barang-barang Periksa ya Pulang ke rumah Sekarang Ambil Sisihkan barang-barang Yang sudah tidak kita pakai Dan tidak akan kita pakai Jangan ragu-ragu Sisihkan Jangan kelamaan mikir Nanti gak jadi Ini sepatu Tapi sayang Ah keluarkan Ini baju kerudungmu Apa Kepala ibu cuma satu Masa kerudung kebanyakan Keluarkan Gak usah Masukin wadah Berikan ke laundry Dicuci yang bagus Masukin kantong plastik Kasih pengharum Siap-siap Pas Ramadan Bagikan Jangan tunggu lebaran Supaya orang pakai Untuk sholat Orang pakai Untuk bekerja Jangan ragu-ragu Nanti akan ada lagi Ah ini saya baru pakai Sekali bajunya Gimana Justru baru sekali Masih bagus Ya kan Kita juga Kalau dikasih Mau yang bagus Betul Kasihkan aja Walaupun kita Tidak dengar Langsung Doanya Allah mendengar Allah tahu Orang yang Gembira Sekali Ya Allah Saya punya kerudung Muliakan Ya Allah Ampuni dosanya Berkahi keluarganya Jangan-jangan Anak jadi soleh Suami jadi soleh Istri jadi soleh Gara-gara Itu yang kita sedekahkan Panci Mau ngapain di rumah Panci banyak-banyak Tapi panci ini Dekok Enggak apa-apa Dekok juga Bagi pengantin baru Yang tidak punya panci Panci dekok Itu panci idaman Ini serius Banyak barang Yang buat kita Tidak berharga Tapi bagi orang Yang perlu Sangat berharga Ayo Kalau uang Enggak banyak Maka Keluarkan Barang-barang Enak loh Makin sedikit Barang itu Makin enak Banyak barang itu Banyak masalah Udah rumah Kecil Sempit Segala ada Capek Keluarkan Kolong-kolong Tempat tidur itu ya Tidak usah Segala dikumpulkan Di sana Kita kan Segala dikumpulin Botol bekas Kumpulkan Dan gak pernah Kejadian Dijualnya itu Halo Jelas Sandirin Siap ini Pulang dari sini Siapkan Bahagia itu Dengan berbagi Orang berterima kasih Atau tidak Itu gak penting Bagi kita Maaf ya bu Baru pulang Baru pulang Dari Darutauhid Di Perth Karena Masjid kita Parkirnya sedikit Di belakang itu Ada gereja Katolik Jadi kami Menyewa Lahan di sana Kemarin saya jumpa Dengan pasturnya Ada pelajaran Yang menarik Pak Pastur Thank you Menengkiu Ya Bahasa Inggris Lah ya Tara Rengkiu Atas Kebaikannya Setiap kali Mengucapkan Terima kasih Beliau selama Maksudnya Allah yang Ngatur Tapi bagi saya Ini menarik Tiap kali Mengucap Tidak usah Berterima kasih Ke saya Kurang lebih lah Ini ada yang Ngatur Tapi itu Menarik Bagi saya Karena Kita Rada jarang Kalau Orang berterima kasih Nah gitu Dong Nah bu Pak Barang Berinfak Harta Berinfak Ilmu Ramadan Ini yang Bisa-bisa Ngajarin Ngaji Asang Bagi yang Memerlukan Guru Ngaji Insya Allah Saya ada sedikit Ilmu Luangkan Waktu Berbagi ilmu Berbagi ilmu Nggak usah Hitung-hitungan Kita bisa Ngaji juga Allah yang Bikin Kalau kita Ngajarin Orang ngaji Maka setiap Orang yang Diajari Ngaji Ngaji Itu Pahalanya Untuk kita Belum lagi Dia ajarkan Ke anaknya Belum lagi Ajarkan Ke keluarganya Kita Panen Pahala Makanya Jangan Sibuk Dengan Imbalan Dari Dari Makhluk Nggak Dapat Dari Sana Dari Mana Aja Nanti Rejek Itu Datang Sing Ikhlas Yang Punya Tenaga Nyapu Gosek Toilet Masjid Lampunya Mati Belikan Lampu Jangan Ragu Ragu Menafkahkan Semua Itu Merupakan Amal Yang Membuat Kita Bahagia Kalau Ikhlas Kata Kuncinya Adalah Jangan Berharap Apapun Dari Makhluk Kecuali Cukup Balasan Dari Allah Setuju Makin Berharap Makin Tidak Bahagia Ayo Mulai Direncanakan Ramadan Ini Kalau Ingin Bahagia Berinfa Kata Kuncinya Ikhlas Lakukan Lupakan Lakukan Lupakan Gimana Kalau Kita Sudah Melakukan Gak Ada Yang Tahu Bagaimana Jawab Kita Berbuat Gak Ada Yang Tahu Bagaimana Gak Apa Jawabannya Allah Tahu Gimana Kalau Kita Berbuat Orang Itu Gak Berterima Kasih Bagaimana Jawab Gak Apa Sama Sekali Orang Tidak Berterima Kasih Bukan Urusan Kita Urusan Kita Amal Kita Diterima Diterima Oleh Allah Titik Gimana Kalau Kita Sudah Berbuat Baik Malah Kita Diketawain Kebaikan Kita Tidak Dihargai Jawab Jawab Hadirin Gak 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 Berbuat Baik Cuman Ini Yang Kamu Kerjakan Tuh Orang Lain Kasihnya Segini Kamu Cuma Segitu Gak Apa Iya Kok Bapak Pelit Banget Cuman Nyumbang Karpet Sesenti Orang Lain Semeter Kalau Sakit Hati Berarti Kurang Ikhlas Sengaja Oleh Allah Diuji Orang Yang Tidak Menghargai Kita Supaya Kita Semakin Ikhlas Gak Apa Setuju Gimana Kalau Kebaikan Kita Malah Diremehkan Jawab Hadirin Ibu Udah Masak Terus Kata Suami Masakannya Jelek Banget Gimana Bu Serius Ibu Udah Dandan Terus Kata Suami Ibu Kok Mirip Kesemek Gimana Teori Gampang Pak Tapi Memang Orang Ikhlas Gak Apa Relax Aja Apalagi Romadon Sudah Abis Belum Waktunya Sedikit Lagi Romadon Kita Satu Tadi Sholat Pahami Yang Kedua Baca Quran Mulai Tadabur Yang Ketiga Mulai Sedekah Apapun Dengan Ikhlas Dan Yang Keempat Tolong Kita Janji Supaya Bahagia Bahagia Tidak Ada Dalam Maksiat Bahagia Itu Dalam Taat Surat Gofir Ayat 19 Ya 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 Ada Yang Bisa Bantu Gak Boleh Jengkel Gak Boleh Marah Biasa Aja Ya Kan Ini Lagi Ceramah Hadirin Bismillahir Rahmanir Rahim Sudah Waktunya Ya Ya Alam Khainat Al A'yuni Wama Tukh Fis Sudur Dia Mengetahui Pandangan Mata Yang Khyanat Dan Apa Yang Tersembunyi Dalam Dada Mulai Sekarang Kita Mohon Kepada Allah Supaya Mata Kita Tidak Berzinah Pak Bu Hati-hati Ya Yang Punya HP Lima Setengah Jam Orang Indonesia Sehari Gini Gini Terus Sekarang Pakai HP Gini Sampai Makan Juga Nasi Hati-hati Belum Tentu Lima Setengah Jam Itu Jadi Amal Kenapa Sholat Tidak Husu Ibadah Tidak Nikmat Munajat Tidak Diijabah Matanya Sering Berzinah Melihat Yang Tidak Halal Hati-hati Doa Dan Tekad Ya Allah Saya Hanya Mau Melihat Tayangan Yang Koridoi Lihat Ulama Atau Tayangan Yang Nambah Iman Disini Banyak Yang Tidak Berpenutup Aurat Itu Tidak Halal Kita Lihat Laki Jangan Enteng Saja Memang Beratnya Sekarang Maksiat Dengan HP Ini Bisa Sembunyi Sendirian Dulu Menatap Lawan Jenis Bisa Jadi Masalah Sekarang Sendirian Maksiat Bisa Kemesjid Iyah Ceramah Iyah Ngimamin Iyah Tapi Dalam Kesendirian Berjinah Matanya Ya Lamu Kha'ina Tal'ayun Allah Tahu Apa Yang Kita Lihat Jina Mata Dan Apa Yang Disembunyikan Di Hati Minta Tolong Ke Allah Dan Bertekad Hanya Mau Lihat Yang Nambah Iman Yang Jadi Ilmu Ibu Eh Lelaki Hati-hati Ya Saya Nggak Tahu Kalau Wanita Lihat Lelaki Gimana Sekarang Banyak Yang Berpakaian Tapi Telanjang Saking Ketatnya Nggak Ada Gunanya Masih Ingat Seramah Yang Lalu Ada Seorang Datang Ke Ulama Sheikh Kenapa Ya Saya Lihat Istri Kok Nggak Gimana Gitu Kurang Tertarik Kurang Minat Kata Ulama Itu Apakah Istrimu Eksim Buduk Atau Bagaimana Oh Tidak Istri Saya Selalu Merawat Dirinya Bagus Apakah Hilang Ingatan Atau Berperilaku Ganda Oh Tidak Istri Saya Normal Tapi Kok Saya Kurang Gimana Sama Istri Oh Berarti Bapak Biasa Melihat Yang Haram Tahu Dari Mana Kalau Orang Biasa Melihat Yang Haram Maka Yang Halal Tidak Menarik Lagi Baginya Ibu Nggak Usah Lihat Drama Korea Dan Sebagainya Yang Cakep Cakep Itu Itu Tidak Halal Nanti Efeknya Ibu Lihat Suami Jadi Jelek Banget Kenapa Jadi Petot Begini Dosa Petot Petot Juga Halal Jangan Dengar Kecuali Yang Manfaat Gerbang Hati Ini Kalau Ini Biasa Maksiat Ini Biasa Maksiat Ini Tidak Bahagia Pelihara Dan Terakhir Ini Saya Mohon Maaf Karena Waktunya Habis Romadon Ini Selain Saum Mata Saum Telinga Saum Mulut Ingat Ya Pilihan Kita Cuma Dua Faliyakul Khoyron Aulia Smut Berkata Baik Atau Diam Nih Makin Banyak Bicara Makin Berpeluang Tergelincir Hati Dan Kata Makin Banyak Bicara Makin Banyak Dosa Kalau Tidak Hati-hati Makin Banyak Dosa Makin Tidak Bahagia Makanya Kalau ada Orang Ibu-ibu Atau Bapak-bapak Yang Ngomong Aja Terus Itu Hakkul Yakin Tidak Bahagia Gara-gara Serah Masih Saya Jadi Gak Bisa Ngomong Demi Bahagia Kalau Mau Bicara Tiga Syaratnya Satu Tanya Niat Apa Nih Saya Niat Bicara Ini Mau Pamer Mau Sok Pinter Sok Tau Sok Hebat Apa Artinya Diam Kalau Niatnya Pamer Baru Bicara Kalau Satu Niatnya Ya Allah Semoga Engkau Ridho Dengan Kata-kata Yang Saya Ucapkan Ini Kalau Niat Nyari Ridho Allah Tidak Ada Kata-kata Yang Jelek Sebelum Jelas Niat Jangan Bicara Dua Isinya Benar Atau Tidak Apakah Itu Cerita Apakah Itu Ilmu Benar Tidak Nih Kalau Enggak Benar Diam Ragu Ragu Diam Aman Diam Itu Aman Diam Itu Selamat Jaga Lisan Tiga Tiga Apa Efeknya Dampaknya Perkataan Saya Ini Membuat Aloh Ridho Atau Aloh Murka Jadi Pahala Atau Jadi Dosa Membuat Orang Dapat Kebaikan Atau Membuat Orang Sengsara Sebelum Bicara Apa Efek Dari Kata Kata Saya Ini Kalau Belum Yakin Ini Baik Diam Enggak Apa Apa Dianggap Bodoh Tidak Apa Apa Dianggap Kurang Kurang Keren Enggak Apa Yang Penting Kata Kata Kita Selamat Tidak Bisa Bahagia Orang Yang Tidak Jaga Lisanya Bahagia Itu Dari Menjaga Lisan Layas Taqimu Iman Abdi Tidak Istiqomah Iman Seorang Hamba Hatta Yastaqima Kolbuhu Sebelum Istiqomah Hatinya Layas Taqimu Kolbuhu Hatta Yastaqima Lisanya Tidak Bisa Istiqomah Iman Seorang Sebelum Istiqomah Hatinya Tidak Bisa Istiqomah Hati Seseorang Sebelum Istiqomah Lisanya Mumpung Ramadan Jangan Hanya Saum Makan Tapi Saum Bicara Setuju Jangan Celetak Celetuk Gak usah Segala Dikomentari Tahan Kalau Ingin Bicara Tahan Baru Bicara Kalau Perlu Jangan Celetak Celetuk Jangan Segala Dikomentari Diam Diam Jangan Segala Ditanya Ibu Berat badan Berapa Kuintal Jadi Masalah Diam Mau Seberat Apapun Gak Apa Bukan Kita Yang Mangku Benat Jangan Jangan Segala Ditanya Ini Harus Segala Kita Tahu Yang Penting Yang Wajib Kita Tahu Mau Fonis Kapan Aja Berapa Itu Urusan Hakim Jangan Segala Diceritakan Orang Yang Segala Yang Menceritakan Apa Yang Dia Dengar Itu Sudah Cukup Disebut Sebagai Pendusta Gak Usah Segala Diceritakan Apalagi Kalau Yang Bekel Jadi Dosa Diam Tidak Usah Segala Dijawab Apalagi Kalau Gak Ada Yang Nanya Mau Jawab Dan Harus Berani Secukupnya Jangan Sibuk Debat Kusir Apalagi Yang Gak Ada Penting Sudahlah Prank Piring Pecah Sudahlah Sudah Waktunya Peres Dunia Ini Gak Boleh Bikin Sakit Hati Bikin Jengkel Ibu Bapak Pak Mau Kursinya Warna Apa Saya Ingin Biru Tua Saya Biru Muda Ribut Sama Sama Biru Jarang Didudukin Ini Benar Jangan Bertengkar Setuju Pak Bapak Bapak Mengalah Karena Pasti Kalah Pak Mending Mengalah Demi Ketenangan Jiwa Mengalah Sepanjang Tidak Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Akidah Mengalah Saja Kalau Urusan Duniawi Dengan Keluarga Setuju Sudah Sudah Setuju Semuanya Ingin Bahagia Jangan Banyak Bicara Kecuali Bicara Baik Kalau Ngobrolin Orang Yang Baik Baik Saja Kalau Ngobrol Sesuatu Yang Positif Saja Demikian Bapak Ibu Yang Baik Kunci Bahagia Sholat Bercekuran Fahami Sedekah Dengan Ikhlas Jaga Pandangan Jaga Lisan Eh Jaga Telinga Jaga Lisan Dan Bonus Adalah Kalau Mau Bahagia Stop Berharap Apapun Dari Makhluk Stop Berharap Apapun Termasuk Dari Istri Kecuali Berharap Jadi Baik Bagus Berharap Jadi Soleh Tapi Ingin Dipuji Ingin Diakui Ingin Dihormat Stop Tidak Ada Dari Makhluk Itu Kita Saja Yang Memberi Ya Setuju Pak Bapak Mau Bahagia Bagaimana Kalau WA Contreng Biru Dua Tidak Dibalas Biarin Saja WA Yang Lain Aja Di Di atasnya Online Husnodon Siapa Tahu Lagi Sibuk Jangan Banyak Berharap Kecuali Berharap Orang Jadi Dekat Dengan Allah Terima Kasih Sambil Kita Bersedekah Ada Tanya Jawab Berapa Menit Ini Oh Gimana Pak Ruli Dulu Canceling Umat Awalnya Dari Seperti Ini Kita Bisa Membantu Kurang Lebih Satu Juta Setengah Orang Dari Canceling Umat Ada Yang Makan Yang Lapa Masjid Diperbaiki Beasiswa Dari Seperti Ini Insya Allah Kita Akan Resmikan Hari Ini Canceling Umat Diingatkan Kembali Supaya Tiap Rumah Punya Ini Tiap Kamar Punya Ini Ambil Aja Yang Penting Di Diisi Bukan Diambil Ini Pakai Peresmian Simbol Oh Ya Diisi oleh Siapa Alhamdulillah Gimana Saya Bukan Presiden Bisa Simbol Ditarik Atau Atau Bisa Narik Sendiri Kenapa Demi Membahagiakan Yang Sudah Membungkus Hadirin Ya Bismillah Dengan Mengucap Bismillah Bersama Sama Terima Terima Mari bismillah, bismillahirrahmanirrahim, semoga sarana memudahkan berinfak ini, sudah kita mulai bersama, ya gak usah tepuk tangan, tarik dari belakang ya, supaya kelihatan otomatis, alhamdulillah, alhamdulillah, gak tau berapa miliar nih isinya ya, oh ini alhamdulillah, Jadi ini, oh dimasukin ke sini, oh nanti ada yang seperti ini, apa sih keunggulannya ini, disini buat apa ini, jadi nanti, tolong, yang ini untuk identitas, bapak dan ibu scan, nanti keluar, kata-katanya tinggal diisi, nama dan sebagainya, Satu lagi, yang ini untuk yang free seperti biasa ya, bapak dan ibu gak sempat ke sini, mau lewat online juga bisa melalui payment Ya sekarang di handphone kan, yang punya handphone dan punya tabungan, disini QRIS-nya, nanti di scan ini, supaya namanya masuk, sehingga ada data, jadi kalau sudah penuh ini, dimasukin ke sini Oh begini Oh begini Allah, Masya Allah Harus begini Baik, bahagia gak Pak Ruli? Baik Bahagia Alhamdulillah, pokoknya tugas saya membahagiakan orang lain ya, terima kasih Pak Ruli Beliau adalah Direktur DT Peduli yang tanggung jawab membantu 1 juta setengah orang, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi jalan Ambil nanti, diisi, kalau nanti pengajian bawa ke sini, dan nanti ada tempatnya dimasukkan ke sana ya Terima kasih Bapak Ibu yang baik, selamat menikmati ibadah Ramadan Sudah sambil berinfak belum ini? Sambil tanya jawab, silahkan berinfak Oh sambil kita tutup dengan baca Quran sama-sama ya Karena beberapa menit lagi akan azan Doa, mau dikasih doa enggak? Ini doa sangat-sangat penting Hafalkan doa ini Allahumma Aati Nafsi Takwaha Wazakiha Anta khairu man zakaha Anta waliyuha Wa maulaha Ini luar biasa pentingnya Ya Allah Allahumma Aati Nafsi Takwaha Ya Allah Anugerahkan kepada jiwa ini ketakwaan Allahumma Aati Nafsi Takwaha Wazakiha Dan sucikanlah Jadi mohon ke Allah supaya hati kita disucikan Anta khairu man zakaha Engkau lah sebaik-baik yang bisa mensucikan Jiwa ini Anta maulaha Anta waliyuha wa maulaha Engkau lah Yang kuasa menjaga dan mensucikannya Jiwa ini Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratan musta'im Siratan ladhina an'amta alaihim Ghairin ma'udubi alaihim Wa labdallin Amin Ya Allah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahim Ya Allah Yahayu Ya Qayyum Allahumma inna nas'aluka bi'annakalakalham La ilaha illa'an Wahdakala syarikalah Yahannan yamanan Badi usamawati wal arjul jalali wal ikram Tuhai Allah yang maha menatap Berkahilah majlis ini Ya Allah Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah Wa na'udhu bika min syakhati kawannak Ya Allah Jadikan majlis ini majlis yang penuh dengan keridoanmu Ampuni seluruh dosa kami Yang sengaja yang tidak sengaja Yang tampak yang tersembunyi Ampuni semua dosa-dosa Yang berulang-ulang yang kami lakukan Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Wa taubatan qoblal maut Wa rahmatan indal maut Wa magfirotan ba'dal maut Allahumma tillana waliwalidina Warhamhum kama rabbawna sigaro Ya Allah Ampuni dan sayangi orang tua kami Ampuni semua perbuatan buruk kami Kepada ibu bapak selama ini Ya Allah Bahagiakan ibu bapak kami Ampuni seluruh dosanya Jadikan akhir hayat keduanya Husnul Khotima Lapangkan kuburnya ya Allah Ringankan hisab Jadikan ibu bapak kami ahli sorga Lindungi ibu bapak kami dari kehinaan Dari kesengcaraan Dari su'ul khotima Dari azab kubur Dari fitnah jahannam Ya Allah Ya Allah Ya Allah selamatkan keluarga kami Jadikan kami menjadi orang tua Yang bisa bertanggung jawab Ampuni selama ini kami belum bisa menjaga amanah Ampuni kami belum jadi contoh yang baik Ampuni kami belum bisa mendidik dengan benar Titipkan kepada kami pendamping hidup Yang bisa menguatkan iman kami Titipkan keturunan yang lebih baik daripada kami Mulihakan akhlaknya ya Allah Sehatkan lahir batinnya Menjadikan hafiz-hafizoh yang ikhlas istiqom Lindungi keturunan kami dari perbuatan durhaka Dari kehinaan dunia wal akhirat Yang menjadi jalan ilmu Jalan hidayah untuk kami Berkahi muliakan keluarga dan keturunannya Ya Allah Ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami Yang mendoakan kami yang terang-terangan sembunyi-sembunyi Golongkan kami menjadi ambamu yang tahu terima kasih Ya Allah Ampuni ambamu yang pernah kami zolimi Yang pernah kami sakiti Sengaja ataupun tidak sengaja Bukakan hatinya agar bisa memaafkan kami Ya Allah Ampuni ambamu yang hilaf Yang pernah menyakiti Menzolimi kami Menjadikan kami menjadi hamba yang lapang hati Dan segahlah dari perbuatan zalim kepada siapapun Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah Ya Allah Ya Allah berikan kami umur Agar bisa menikmati jamuanmu di bulan Ramadan Berikan kami ilmu Bimbing kami agar bisa mengamalkan dengan benar Ya Rabb Jadikan jadikan Ramadan ini benar-benar Ramadan terbaik Ramadan yang bisa menghapuskan Ramadan yang bisa menjadi bekal kebahagiaan dunia warna era Ramadan yang bisa menjadi jalan keselamatan bagi keluarga Ramadan yang bisa menjadi bekal Kami pulang kepadamu Rabbana a'atina min ladunkan rahmah Wa hayi lana min amrina rosyada Ya Allah sembuhkan yang sedang sakit diantara jamaah ini ya syafi Berikan ketenangan bagi yang sedang resah-gelisah ya Allah Berikan kecukupan bagi yang sedang kekurangan ya ghani Lepaskan dari lilitan hutang ya raza Berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah ya fatah Undang kebaitullah jamaah ini ya Allah Allahumma jalan hajan mabrura Wasa'iyan mashkur Wadan ban magfur Wa'amalan solian makbul Ya Allah jangan cabut nikmat iman kami ini Rabbana latuzikulubana ba'da izhadaitana wahab lana min ladunkan rahmah Innaka antan wahab Rabbana a'atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah tawakina azabannan Ya Allah berkahi negeri kami Karuniakan para pemimpin yang jujur Para pemimpin yang amanah Para pemimpin yang adil Para pemimpin yang takwa Ya arhamad rahimin Subakana rabbika rabbil aizati amma yasifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil Alhamdulillah Sampai jumpa insya Allah kalau ada umur bulan Mei Ya mohon maaf atas semua kehilafan selama ini Subhanakallahumma bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.